Aksi pelecehan dilakukan oleh seorang pemuda di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Aksi pelecehan itu terekam hingga viral di media sosial. Awalnya, video itu diunggah oleh sejumlah akun Instagram, seperti at info Purworejo pada Senin, tanggal 3 April tahun 2023 kemarin. Pada awal rekaman memperlihatkan pelaku yang mengendarai motor di jalanan wilayah Kecamatan Kuto Arjo. Beberapa saat kemudian ia tertangkap basah melecehkan anak-anak sekolah. Pelaku menyentuh bagian sensitif korban juga sedang mengendarai motor. Tidak lama setelah kejadian, polisi dari jajaran Satreskrim Polres Purworejo berhasil menangkap pelaku pada Rabu, tanggal 5 April tahun 2023. Kasih Humas Polres Purworejo, AKP Yuli Munasoni membenarkan informasi tersebut. Adapun identitas pelaku seorang pemuda berusia 28 tahun berinisial MIE. Ia tinggal di Kelurahan Kuto Arjo, Kecamatan Kuto Arjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan motor dan pakaian MIE yang digunakan saat beraksi. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan, pelaku mengakui aksi pelecehannya. Sudah ada 5 orang korban yang mayoritas anak-anak sekolah jadi mangsa MIE. Menurut pengakuan pelaku, sudah melakukan aksi sebanyak 5 kali 5 orang korban. Tetapi yang melapor baru 3 orang, kata AKP Yuli, melansir tribunternate.com. Motif MIE melakukan aksinya karena tak kuat menahan hasrat biologisnya. Mengingat MIE sendiri tidak memiliki pacar alias jomblo. Ia juga mengaku kepada polisi sudah ingin menikah. Motif pelaku karena tidak punya pacar dan sudah lama ingin menikah. Lalu menyalurkan hasrat dengan cara itu, ujar AKP Yuli. Sementara modus pelaku untuk melecehkan para korbannya dengan cara membuntuti korban dari arah belakang. MIE lalu memepet korban dengan sepeda motornya. Kemudian secara tiba-tiba, MIE memegang dan meremas anggota tubuh privasi korban. Semisal pantat, paha, alat kemaluan, dan payudara. Setelah berhasil melakukan hal tak senono itu, MIE bergegas kabur dari lokasi kejadian. Ia juga dijerat dengan pasal-pasal 82 UU Perlindungan Anak dengan ancaman miniman 5 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. AKP Yuli menambahkan, pihaknya juga akan mengecek kondisi kejiwaan MIE. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!